Hotizen, siapa sangka di Grand Haven punya macam-macam bentuk dan harga nih? Hotizen di rumah pada kepo ga nih? Seperti apa sih peti yang harganya bisa sampe 500 juta? Karena ini bener-bener ruangan yang mengingatkan kita bahwa at the end of the day mau lo naik ****** Seri ya Bang ya? Tetep akan kembali juga ujung-ujungnya seperti ini Jadi masuk kamu, kok kerja keras begitu ada kemewahan akhirnya gua berakhir disini Gue kalo bilang lo everybody, semua orang, semua orang, semua orang Kita langsung tanya nih sama Pak Li, langsung direktur dari Grand Haven Hai Pak Li Yakin, yakin gua peti mainnya mahal Keren banget, ganceng banget Pak Li Kalo bukan untungnya Badi coba ikat pinggangnya aja mahal gini Weeeey Masih ngalah lah sama Bang Hotbar lah Warbiasaan Luar biasa Luar biasa Ya silahkan Bang Yang paling mahal? Ya Yang mana? Yang paling mahal, peti main yang paling mahal Sebenarnya kalo bilang mahal atau ga relatif ya Bang Oke dari sisi harga yang paling mahal berapa? Yang mana? Kita harga variatif kok Bang, kita ada yang di bawah 10, ada, beluhan, bahkan ratusan juta juga ada Di sini yang paling mahal Yang mana? Mungkin bukan paling mahal kali ya Mungkin yang lebih Paling tinggi harganya Yang spesial mungkin Oke spesial mana? Ada di sebelah sana Oke kita lihat dulu ya Oke Yang ini Bang Wah 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 Ini kenapa spesial? Ini kayak kemudahan raja-raja di Cina Nah Betul banget Bang Jadi kalo misalnya kita lihat film-film dulu ya Yang raja-raja Cina Beti-betinya kayak gini Memang exactly ini sebenarnya Seperti itu Ini berapa duit? Ini Ya Nggak usah takut pajak tenang aja Hahaha Ratusan Ya ratusan Di atas 200 Wow Kalo sampe Kalo sampe nanti suatu saat Harga mahal begini Buat nggak 2 orang? Buat nggak? Buat 2 orang ya? Buat ya Mungkin kita coba fitting dulu aja Coba ya 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 Oh iya bener ya Tapi kalau dibatak-batak ada kan ya Bang Yang ukurannya kan ini istrinya di timpah Di atas di atas Oh di dinding Ini mulai tau persisnya nggak? 300, 400, 500 bisa ini 300 something lah Bang Kenapa bisa semalin ya? Mau tanya nih Nah ini spesialnya kenapa? Karena ini kita tuh menggunakan kayu tanpa sambungan Jadi kalo kita lihat penutupnya seperti ini Lambungnya seperti ini Ini kayu utuh Jadi bukan kayu yang sambungan Ini kayu dari mana nih? Ini kita kayu jati Indonesia atau bukan? Yes Dibikin dimana nih? Kita ada workshopnya sih Bang Oh Tapi Grand Haven ini kan adalah rumah duka yang tidak menakutkan Betul Karena banyak orang sebetulnya begitu mendengar kata Rumah duka tuh banyak yang takut Betul Spooky Apalak banyak takut Ini justru luxurious Mewah dan sangat nyaman Wow Apa namanya diciptakan suasananya begitu nyaman Nah makanya sebenarnya Grand Haven sendiri ini mempunyai whatsapp rumah duka yang doesn't feel like funeral home Oh oke Jadi ketika tamu atau siapa yang mau bertamu Ya Di sini tuh gak ngerasa kayak di rumah duka Jadi kayak Feel like home Aku mau tanya dulu ini warna Soalnya saya kayaknya suka berlian Gue suka nih mas Mas Ini apa nih? Ini kuningan apa? Ya Ini di krong Wow Cocok Bang Cocok Bang Cocok tuh Bang Hah? Order satu Bang Hahaha 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 Ganteng sama cincin lu udah Hahaha Ini berapa ini kalo ini? Ini Ini di atas selatik bang Oh di atas selatik bang Wow Wow Di tali Di gereja Apa orang meninggal di tali Dia lupa Gambarnya lasaper yesus Betul Lasaper bener Ini berapa ini nih? Ini di bawah cepek Di bawah cepek ya 80an Oke Oke Berarti Sesudah kita Kayak saya kerja puluhan tahun Iya Sudah Sudah menghasilkan duit begitu banyak Iya Paling maksimum hanya bawa Sarta 100 juta Iya Iya Apa mau dibawa mobilnya juga? Hah? Mau apalagi dibawa Apa mau dibawa mobil juga? Ya mau Iya Iya Ya kepikiran sih Di dalamnya Hahaha Gak mau Apa yang mau dimasuk-masukin Apaan? Langsung besoknya dibongkar Kayaknya dibuang di jalan Kali disini Arga nih kalo dibilang katanya Lumayan tinggi Orang kalo denger Grand Heaven Orang pasti bilangnya Pasti orang berduit nih Gitu Emang fasilitasnya apa aja sih kalo disini? Ruang persemayaman Oke Sudah termasuk peti Sudah termasuk tempat kremasi Ataupun tanah makam Dan fasilitas fasilitas lainnya Oh tanah makam juga? Sudah termasuk Sudah gitu Ada yang menarik bang Tadi waktu kita lagi breakfast itu Banyak yang ternyata sekarang justru Permintaan dari almarhum atau almarhumahnya Minta di kremasi ya? Ya betul Banyak yang minta untuk dibakar gitu Sekarang sih banyak banget sih kak Untuk yang minta di kremasi Jadi udah bukan hal yang tak boleh gitu kremasi Gak semuanya dimakamkan Kalo batak ini jarang ya? Bener Jarang jarang Betul Butuh kau sih Soalnya ada adab Iya iya Terbalik lagi kepada adat dan kepercayaan Betul banget Katanya ada treatment khusus kalo orang disemayamkan Atau berumah duka di? Di rumah duka Grandhaven Apa itu? Betul